Intro Sahabat musim geologi, halo ketemu lagi dengan CCFC, cepat, cermat, produktif Nah sahabat musim geologi, hari ini nih, CCFC sedang berada di salah satu tempat Yaitu tempatnya workshop ya, namanya workshop dari gemstone atau batu mulia Sahabat musim geologi, penasaran kan di belakang cip itu banyak banget koleksi-koleksi batu mulia atau gemstone Ini siapa yang mengkonservasi ya? Kayaknya bisa juga ini dijadikan salah satu tempat konservasi karena banyak banget Nah ternyata ini adalah milik salah seorang profesional yaitu Bapak Sujad Mikko Nah penasaran kan seperti apa sih dan ada apa aja di dalamnya Nanti CCFC akan nemuin Pak Sujad Mikko dan ngobrol-ngobrol langsung bincang-bincang seputar koleksi dari workshopnya ini Terus disini tuh ngapain aja, kaget, terus ini ada dijual belikan atau enggak Dan masih banyak pertanyaan lainnya yang tentunya bisa membuat kepenasaran dari sahabat musim geologi itu sirna atau buyar Oke? Penasaran kan? Ikuti CCFC untuk bincang-bincang dengan Pak Sujad Mikko Ayo! Selamat siang Bapak Selamat siang, Ecep Perkenalkan saya Cecek Bapak dari musim geologi Ya, selamat datang Pak Ecep Terima kasih Bapak Boleh mungkin Bapak menyapa dulu sahabat musim yang ada di rumah Bapak? Boleh dibuka dulu aja Pak maskernya? Ya, boleh disapa Pak? Ya, sahabat musim geologi Saya sangat gembira bisa bertatap muka dengan Anda-Anda setelah menyaksikan minggu lalu tentang kendan yang dibawakan oleh Pak Cecep, luar biasa Dan sekarang mudah-mudahan ada sesuatu yang baru bisa dipelajari oleh Anda-Anda semua Baik, sahabat musim geologi itu tadi sedikit perkenalan dari Pak Sujad Mikko yang merupakan salah satu profesional ya di bidang perbatu muliaan Nah, seperti itu mungkin kurang lebih Nah, hari ini Cecep akan ngobrol-ngobrol mengupas mudah-mudahan tuntas ya Tentang koleksi yang ada disini itu ada apa aja Karena banyak banget, sekitaran situ banyak banget Nah, sebenarnya disini itu Bapak ada berapa jenis batu mulia? Kalau misalkan bisa disebutkan satu-satu nggak mungkin Pak ya Tapi mungkin beberapa jenis yang ada disini ada apa aja Pak? Baiklah, untuk membayangkan jenisnya Tahun 97 sampai 2001 Kami sudah, koleksi kami sudah masuk ke Villa Teli, ke Perangko Ada 24 jenis batu mulia dari seluruh Indonesia Yang masuk perangko, itu satu perangko itu bisa dicetaknya sejuta Satu perangko sejuta? Yang namanya itu seri batu mulia Indonesia Wow, setiap tahun lima Mengeluarkan Mengeluarkan lima perangko, 4 sampai lima perangko Itu tahun 97 sampai 2001 Jadi jenis-jenisnya luar biasa Banyak sekali, banyak sekali Semacam ini misalnya, ini sudah masuk di situ Ini yang namanya Jasper Merah Jasper Merah Yang sempat kami selamatkan Karena ini potensinya di Tasikmalanya luar biasa Ada sungai yang penuh dengan ini Dengan Jasper ini Hanya sayangnya tinggal sedikit Karena sebagian besar sudah diangkut ke luar negeri Oh, sayang sekali Pak ya Bukan begini Karena itu memperkuat lagi Ini kami ya Spirit kami untuk mengumpulkan Tadi Pak Cecep tadi menceritakan tentang batu yang itu Yang inti itu Pak ya Batu inti itu luar biasa juga tahun 2015 Masih ada kawat-kawatnya itu Oke, kalau kita lihat di sini Ini batu ada di kecamatan Karangnunggal Karangnunggal Iya, di pedalamannya ya Di sini Complekan ini banyak sekali Orang mungkin Mikir ini coplekan sekarang Ternyata bukan coplekan sekarang Karena di sekitarnya ini Ini banyak kapak batu Banyak fleks atau serpian-serpian batu Yang sudah menjadi alat Dan ini yang disebut Kalau di arkeologi Disebutnya ini sebagai core Batu inti yang dipakai untuk bahan membuat stone tools Alat-alat batu prasejarah Itu ya, jadi ini salah satunya yang Alhamdulillah kalau tidak diselamatkan Hancur sudah 2015 Apapun Karena bisa dijual mahal Apapun masih pas digarap Dan Oke lah Itu sudah Kemudian kita lihat di sini Yang lapis-lapis ini Ini dari Solok Selatan juga Yang sebelah sini Pak ya Ini Solok Selatan Ini yang namanya Meta Sedimen ya Meta Sedimen adalah Lapis-lapis gini Ini memang luar biasa Ini juga Kami selamatkan Diselamatkan Dikonservasi oleh Pak Sujad Mikir Di Solok Selatan Itu kami eksplorasi emas Dan Di sana sebenarnya tumpukan yang siap untuk di ekspor Dan kami bisa mengumpulkan Ada kira-kira 5 atau 6 Batuan besar-besar begini Untuk diselamatkan di sini Tidak belum diapa-apa ini Karena tenaga kami Ini gak bisa Dan biayanya besar ya Untuk Ada keterbatasan juga Tanya-tanya Pak ya Karena saking banyaknya Kolesi di sini Dan ukurannya juga Ukurannya besar-besar Bersasa Ya oke Jadi itu Jadi ini fosil kayu Ini fosil kayu Semua yang Ini juga penyelamatan Sama Ini sudah siap untuk di ekspor Ini ya Ini Ini dapatnya sebelum booming ya Sebelum booming Sebelum booming ya Sebelum tahun 2000-an Sudah Sudah masuk ke sini nih Jadi masih tetap Kayak begini ya Ini orang asing Kalau ke sini tinggal Menunjukin duit Berapa? Berapa? Bapak setuju? Angkat Angkat Kalau tujuannya untuk Itu Pak ya Iya Mungkin Bapak punya Apa? Punya tujuan mulia lain Kenapa? Mengumpulkan banyak banget Konservasi yang ada di sini Sahabat musim geologi Kita sekarang sedang menuju Ke bagian lain Di tempat konservasi ini Atau di workshop Pak Sujod Miko Mas Sudah Banyak banget ini Kolesi-kolesinya Ini kayaknya fosil-fosil Pak ya? Ya ini ada fosil Ada batu yang lainnya juga ya Ada fosil-fosil Ada batu juga Dan banyak bekas Pesayatan Pak itu Pak ya? Ya bekas Ada pesenan dulu Untuk Vila Teli Untuk Pranko Kan mesti disayat tipis-tipis Ya Nah ini sisa-sisanya nih Sisa-sisanya seperti ini Kan pesenya 15 ribu Ini satu jenis ya 15 ribu tempel di Pranko Wah Banyak banget loh Tempel di Pranko Banyak sekali Dan sobat musim Masih banyak banget Di sebelah sana Ada juga Kalau tadi kita sudah melihat Jasper hijau Yang hampir 200 stone Kita juga nanti akan melihat Yang merah-merah Pak ya Itu masih Jasper juga Pak? Bukan Oh bukan Nanti kami lihat Yang ini juga Ini yang disebut Kirisokola nih Di bacan Batu bacan Itu seperti ini Tetapi bacan itu Sudah selisifikasi Sudah menjadi keras Ya sehingga kerasnya Lebih dari tujuh ya Antara tujuh Atau lebih sedikit Dan ini dari fosil kayu Dari fosil kayu loh Sabot musim Dari fosil kayu Yang namanya Komposisinya Kirisokola Sebetulnya ini Merupakan Or biji tembaga ya Ini Yang hijau-hijau Mengandung tembaga nih Semacam yang batu garut Tambahnya tembaga Nah itu Ini model begini Yang untuk Raja Salman Pernah dijadikan souvenir Untuk Raja Salman Dan Prince Apa? Prince Muhammad Prince Muhammad Wah Dahsyat sekali loh Sahabat musim geologi Ternyata koleksi yang dari Pak Sujad Miko itu Sudah melanglang buana Sudah Kemana-mana lah Bahkan pernah dijadikan juga Souvenir untuk Raja Salman Bayangkan untuk Raja Salman Dari pemerintah Indonesia Berarti Pak ya Tidak Dari Duta besar Arab Saudi Wah Kita masih melanjutkan lagi Sahabat musim geologi Itu tadi sudah ditunjukkan Salah satu koleksi Batu apa tadi Pak Namanya? Gerisokola Gerisokola Dari Garut Dari Garut Garut Ternyata banyak banget koleksi Tentang James Tune Nah sahabat musim geologi Jadi sekarang Cecep sama Pak Sujad Miko Sedang berjalan tentunya Untuk menuju ke tempat workshopnya Atau ke Langsung Menghadapi mesin-mesinnya Karena kan disini workshop ya Jadi otomatis akan ada Tempat pemrosesan Dan pelatihan juga Untuk Masyarakat mungkin Ataupun siapapun Yang memang Tertarik dengan Pemrosesan Pemrosesan batu-batu Mulia ini Dari yang tadinya Entah seperti yang tadi Surah dilatihkan Ke Atau menjadi Bentuk-bentuk yang Diinginkan Atau menjadi perhiasan Pak ya Kita langsung masuk Ke Bengkelnya lah katakan Ijin Pak Saya belum Nah 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 sahabat musim geologi Seperti inilah Katakanlah bengkel Atau dapur Dari workshopnya Pak Sujad Miko Banyak sekali mesin-mesin Dan juga ini ada teman-teman juga Yang sedang melakukan Pemrosesan Mesin produk kami ya Ini mesin produknya Banyak banget Ada berapa unit ini Pak Ada Ada Ya lumayan Lumayan cukup banyak Pak ya Terus memotongannya Terus memotongannya Terus memotongannya Terus memotongannya Ada 15 unit ya Jadi disini Sahabat musim geologi Pak Sujad Miko Beserta tim tentunya Memproses semua Bato-batoan yang sudah Dipesan oleh Para pelanggan Pak ya Untuk dijadikan souvenir Untuk dijadikan Perhiasan Leontine Dan lain sebagainya Karena kalau bentuk Sesuai permintaan Pak ya Dari customer gitu Ini Coba kita mau Nanya dulu Pak Ini untuk apa nih Pak Ya dari Oh dari situ dulu Dari situ dulu Prosesnya Ini kan itu Sudah batu yang gede Yang sampai 20 cm Oh iya seperti ini Itu dipotong dengan alat ini Namanya Slap show Ini mesin potong 24 inci Mesin pot SLAB ya Slap show Oh slap show Ini slap show Yang batuan yang gak keruan Dipotong Kemudian dipotong Sampai Tergantung kebutuhan Tebalnya 6 mili Atau 1 cm Atau 2 cm Nah saya sudah dari sini Maka kita Masuk ke sini Ini disebutnya apa Pak Ini namanya Trim show Trim show Jadi untuk memotong Yang sudah Tuh kan Ada gambar-gambarnya Tuh lihat Ada gambar yang Combo nya juga ada Nah ini nanti dipilih Karena kalau ada gambarnya Seperti di Bikon Im Coba tahu Jadi painter juga kan ya Oh seperti itu Pak ya Jadi itu permintaan Dari konsumen ini Bentuknya juga diminta Sama konsumen ya Ukurannya Jenisnya mau seperti apa Nah saya sudah dari sini Nanti Baru di Gurinda nih Gurinda sebelah sini Ya Gurinda ini Mesin Gurinda Ini kami sudah produksi Sudah banyak menyebar Di hampir seluruh Indonesia Di beberapa provinsi Sudah Sudah kami supply Oh dari Bapak Mencukai alatnya ini juga Manual ya Manufacturing Tapi manual On request Kalau ada yang pesen Baru dibuat Baru dibuat Nah habis dari sini Baru ke Yang plus Supaya jalan mengkilapkan Iya 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 Oh disini ya Ini mesin amplasnya Ini buatan Ini juga Bapak juga disini Ini sama semua Ternyata Sahabat museum Selain memproduksi Atau mengolah batunya Bapak juga disini Mengolah atau memproduksi Alat-alatnya Dan juga berarti Siapapun yang di rumah Sahabat museum Yang mau Terjun ya Ke dunia pengolahan batu Bisa pesan alatnya Ke Bapak juga ya Selain pesan bahan baku Seperti apa Batu-batu mentahnya Juga bisa pesan alat-alatnya Seperti ini Untuk pemolesan terakhir nih Oh ini terakhir Jadi kalau sudah dipoles begini Batu yang geradak Batu yang gak keruan Bisa jadi kayak gini Seperti Tuh jadi mengkilap ya Biasanya Pak Kalau dari mentah Sampai jadi seperti itu Butuh waktu berapa lama Pemolesan disini Dari mentah Misalnya ini Tidak lama Kalau yang bahasa gini Tiga hari bisa Dua harian ternyata Karena sudah profesional juga Jadi Teman-teman yang disini Yang bekerja juga Sesuai sangat profesional Jadi bisa mengerjakan Dengan cepat Beda dengan Cecep Nanti kalau Cecep mungkin Bisa tiga tahun Belum jadi-jadi Malah jadi rusak Nah sahabat musim geologi Tadi Cecep sudah Dari ruangan Pemrosesan Atau workshopnya Pak Sujad Miko Tadi kelihatan kan Banyak banget mesin-mesinnya Ada teman-teman juga Yang sedang memproses Yang ternyata sudah profesional Tadi sudah menunjukkan juga Pak Sujad Miko Step-step dari mulai Apa mentah Sehingga menjadi Kerajinan atau hasil Yang siap dijual Yang mengkilap Bagus banget Kayak gitu ya Sahabat musim geologi Tadi Cecep sudah Ngobrol-ngobrol Banyak banget Dengan Pak Sujad Miko Yang ada di samping Cecep tentunya Dan mengubuk-ubuk Semua koleksi Yang ada di workshop ini Tadi kita sudah melihat Begitu banyak koleksi Sampai tidak terhitung Dan Pak Sujad Miko Lupa karena saking banyaknya Sudah melihat juga Tempat pemerosesannya Yang keren banget Dengan tentunya Para kerja yang sudah Ali ya di bidangnya Dan jenis-jenis Batuan yang beragam sekali Atau batu mulia Yang beragam sekali Nah sekarang Cecep Karena waktu Jadi harus berakhir ya Berkunjung ke Workshopnya Pak Sujad Miko Nah Pak Sebelum berakhir Bapak mungkin ada Pesan-pesan dulu Untuk sahabat musim geologi Yang ada di rumah Ya Baik Terima kasih Pak Cecep Terima kasih Keunjungan Dari musim geologi Ketempat kami Yang sederhana ini Yang kepada Sahabat musim Marilah kita Mulai mencintai lagi Batuan dan mineral Yang ketika Tahun 2015 2014 Itu melanda Hampir jutaan Orang Indonesia Yang cinta kepada Langsung Memiliki Atau membeli Ataupun apapun Mencari Bahan-bahan mineral Dan batuan Nah Sudah tahun 2016 Drop Semuanya tiarap Yang seperti kami bilang tadi Karena ada Intervensi Dari luar Khususnya China Yang bikin Batu-batu palsu Nah sekarang Saya sudah melihat ini Melihat keindahannya Nanti Mudah-mudahan Bisa dilengkapi Dengan Yang ada di galeri kami Di tempat Pameran di galeri kami Mudah-mudahan Kecintaan kita Akan tumbuh-tumbuh lagi Apalagi nanti Kalau tidak salah Tanggal 21 21 sampai 23 21 sampai 23 Katanya ada Nanti ada Pameran virtual Tentang batu mulia Di museum Dan mungkin juga Dilengkapi Dengan yang di galeri Itu akan menjadi lengkap Dan mudah-mudahan Kita punya gairah lagi Untuk mengumpulkan Dan mulai mencari lagi Batu mulia ini Ataupun mineral Demikian Pak Ecek Terima kasih sekali lagi Baik terima kasih Pak Sujad Miko Dan sampai musim Gila lagi Tadi pesan dari Pak Sujad Miko Kepada kita semuanya Ini khususnya Untuk lebih mencintai lagi Batu-batu mulia Khususnya dari Indonesia Karena banyak banget Beragam banget Dan tentunya indah Nah nanti juga Kalau misalkan Sampat musim mau berkunjung Ke workshop ini Boleh banget Ini sekali lagi Alamatnya terletak Di jalan pasil luhur Nomor 20 RW11 RW11 ya Kelurahan Padasuka Padasuka Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Dan kalau misalkan Mau lihat langsung Hasilnya nih Ada di galeri Di jalan pajajaran Pak ya Betul Galerinya ada jalan pajajaran Nomor 145 Itu banyak banget Kolesi-kolesi Jamesun Yang sudah diolah Sudah dipoles Menjadi sangat cantik sekali Boleh berkunjung ke sana Dan jangan lupa juga Ingatin untuk ikutin Fameran Virtual Museum Geologi Dari tanggal 21 Sampai 23 Tentunya mungkin nanti Akan ada Pak Sujad Miko Juga bersama kita Nah Sahabat Museum Geologi Jangan lupa juga Untuk ikutin media sosial Museum Geologi Ada Instagram Di At Geomusei Lalu Youtube Channel Di Museum Geologi Kemudian ada Facebook Di Sahabat Museum Geologi Dan Twitter Di Geomusei Oke Sahabat Museum Geologi Cecep mau pamit dulu Dan terima kasih Pak Sujad Miko Sudah melayani kunjungan Dari Cecep Bersama teman-teman Mudah-mudahan Workshopnya Galerinya semakin Meningkat Semakin sukses Amin Dan semakin banyak Masyarakat yang kembali Mencintai Jamesun Susnya Jamesun Dari Indonesia Terima kasih Di Museum Geologi Smart Museum Smart People Smart Nation Dadah Sub indo by broth3rmax